Halo, welcome to Beauty Journal Hangout barengan sama aku, Ninis. Nah, di episode sebelumnya udah ada Devi nih yang ngajong ngobrol kalian soal SBN atau Soko Beauty Network. Nah, di video kali ini aku masih akan ngobrolin soal SBN barengan sama dua member lainnya. Kita sapa dulu ya. Halo! Hai semuanya! Boleh dong kalian perkenalin diri dulu? Halo, kenalin nama aku Christy. Biasa juga di Instagram, Christy RSM. Aku juga aktif di Instagram, TikTok, Youtube. Dan juga blog pastinya. Hai, nama aku Aro dari akun Arokoppa di Instagram, Youtube, blog semuanya Arokoppa. Nah, buat kalian yang penasaran, kira-kira kita hari ini bakal ngomongin apa aja ya? Keep on watching! Nah, sekarang kita mulai dari awal dulu nih ya. Kalian ceritain dong background karir kalian apa dan kenapa sih memutuskan untuk jadi content creator. Oke, kalau aku, aku backgroundnya emang kuliahnya gitu saat ini mau komunikasi. Makanya kayak inline gitu kan. Terus itu sama kayak Kak Arokop. Jadi aku awalnya itu emang mulanya itu dari blogger. Aku nge-blog dari SMP. Aku udah punya blog, tapi emang belum fokus ke beauty gitu. Nah, ketika fokus ke beauty itu pas awal-awal kuliah, aku udah mulai fokus ke beauty gitu. Kalau aku aslinya lulusan pendidikan matematika, jadi aku technically guru matematika. Tapi aku mulai nulis itu memang sudah dari kecil. Dari kecil emang udah senang nulis. Tapi baru mulai tentang nulis beauty itu baru 2015 atau 2016 gitu. Dan cukup familiar sih sebenarnya sama dunia nulis. Terus kebetulan mulai suka face paint, jadi kegabung jadi satu. Kayak gitu. Oke, berarti kalau kalian udah berapa lama nih join di SBN? Kalau aku mulai join dari SBN itu sejak tahun 2017 akhir. Kalau aku sama sih, 2017. Sekitar Oktober. Wah, berarti udah kurang lebih 3 tahun. Gak lama juga ya kalau gitu. Berarti selama ini ada pengalaman seru apa aja sih selama jadi SBN? Ceritain juga dong. Mungkin yang kelihatan, yang kelihatan dulu deh. Yang kelihatan dari sosmed sih mungkin dari event ya. Tapi yang gak kelihatan itu kayak kita nulis, kita dapet proyek macem-macem. Kerja sama dengan brand. Gampangnya networking sih. Kalau dari aku sendiri, pastinya yang namanya komunitas itu kan kayak... Kayak emang untuk saling support kayak gitu. Jadi aku kurang lebih sama juga kayak Kak Aro. Jadi emang SBN ini adalah sebuah komunitas yang kita bisa kayak support satu sama lain juga. Selain yang pastinya udah kerja sama-sama brand. Terus itu pastinya kayak aku ngerasa ya kalau kerja sama-sama SBN itu... Kayak sesuatunya itu jadi lebih apa ya. Proyeknya itu jadi lebih kreatif. Lebih banyak hal yang di eksplor juga dari kita sendiri. Jadi kayak lebih semangat aja sih jadi untuk kontennya gitu. Nah Gadi kan kalian sempat mention soal proyek SBN ya. Itu apaan sih boleh ceritain dong? Yap, kalau proyek SBN tuh macem-macem banget. Mulai dari kayak proyek nge-post di sosial media atau juga ada proyek event. Dua-duanya tuh sama-sama seru banget menurut aku. Apalagi kalau misalnya proyek event. Jadi bener-bener ketemu orang-orang baru. Terus itu ketemu apa ya. Apa ya gimana ya kalau misalnya ketemu temen satu komunitas yang emang juga suka sama satu hal. Jadi kayak lebih seru aja gitu. Proyeknya itu kita kerja sama-sama brand yang gede gitu. Ya kadang brand baru gitu. Bukan cuma brand lokal tapi juga kadang brand dari Korea, brand dari luar gitu. Dan itu balik lagi ngebangun networking kita. Berarti dengan join di SBN itu bisa ngebuka network kalian jadi luas banget ya. Betul. Nah tadi kan ada banyak jenis proyeknya nih. Dan kalian juga bisa aja kerjasama dengan beberapa brand dalam satu waktu kan ya. Terus cara kalian nge-manage konten di sosial medianya tuh gimana? Nah kalau aku pribadi sampai sekarang managenya tuh masih sendiri. Karena aku banyak juga temen-temen yang lain yang dibantu managenya gitu. Tapi aku personally masih menikmati proses managenya kontennya. Jadi semua dari proses preproduction, production sampai proses editingnya semua aku managenya sendiri. Dan karena itu menyenangkan sih ya gitu. Kadang memang kayak banyak kelihatannya tapi seru gitu. Kalau untuk masalah time management, kita akan belajar pelan-pelan. Aku rasa kita semua akan belajar pelan-pelan tentang gitu. Keliatannya mungkin agak berat di awal tapi karena cukup lama ya. Dan awal-awalnya ngerasa banyak ya gitu. Tapi lama-kelamaan karena kebiasa dan dinikmati ya jadi seru aja sih jadinya. Kalau dari aku pribadi, kalau gimana cara aku managenya konten adalah aku selalu punya planning setiap satu minggu. Aku mau bikin konten apa aja nih dalam satu minggu. Jadi kalau dari aku emang apa ya ini baru aku lakuin akhir-akhir ini. Dan ternyata it's very helpful. Karena kayak aku tuh kadang tuh sebelumnya kayak bingung gitu loh kayak. Nanti hari ini tiba-tiba ngepost apa ya gitu. Jadi aku gak randomly gitu. Jadi bener-bener aku schedule kayak satu minggunnya. Aku hari sendiri bisa post ini, selasa ini, kamis ini dan lain sebagainya. Jadi emang kayak udah punya. Dan jadi kayak itu tuh semacam guideline aku untuk bikin post apa nih selama satu minggu. Nah itu juga sangat-sangat berguna sih. Kalau misalnya juga temen-temen yang manung disini kan juga mungkin masih baru. Kayak bikin schedule dalam satu minggu tuh sangat-sangat berguna. Untuk kita bisa ngemanage social media kita gitu. Nah ngomongin soal konten nih ya. Kalian kan aktif bikin video. Nah aku punya challenge nih buat kalian. Kalian punya ciri khas tersendiri gak sih kalau bikin video itu openingnya gimana? Atau kalau lagi nyata followers tuh kayak gimana? Cobain dong, praktekin. Kalau aku biasanya manggil followers aku sobat kunyit. Karena aku suka kuning. Karena aku suka kuning. Biasanya openingnya itu kayak, Hai sobat kunyit, aku Aro. Hari ini aku akan jadi bintang tamu di Beauty Journal Hangout. Nah kalau aku, aku gak pake sobat-sobatan. Jadi aku langsung kayak gini nih. Hey beauty's, kembali bersama aku Cisti. Jadi di video kali ini, aku mau jadi bintang tamu di Beauty Journal Hangout. So without any further ado, let's get started. Gitu. Lucu banget sih kalian berarti memang pada punya ciri khasnya masing-masing ya. Sekarang aku mau nanya nih. Pastikan kalian berdua udah punya followersnya udah banyak nih. Nah terus gimana sih caranya supaya followers kalian itu tetap setia gitu dengan konten-konten kalian. Boleh kasih tips gak? Kalau dari aku pribadi sih aku punya tips. Yang penting itu kita ngelakuin tiga hal. Yang pertama aktif, kreatif, dan yang paling penting ini adalah konsisten. Gitu. Jadi ketiga hal ini yang emang harus dilakuin. Dan tiga hal ini adalah kunci. Supaya followers kita pun juga setia sama kita. Bahkan bukan cuma setia, tapi bisa bertambah kayak gitu. Kalau aku niatnya dari awal memang mungkin karena background aku tadi ya. Yang dari keguruan gitu. Aku pengen bikin konten yang timeless. Jadi konten yang bukan cuma dinikmati sekarang. Tapi juga kalau orang balik lagi nonton atau butuh informasi tentang suatu produk. Atau butuh informasi tentang misalnya cara bikin alis gitu loh. Jadi video aku masih tetap relatable. Jadi gak cuma dikonsumsi saat ini. Jadi nanti juga konten aku bakal tetap bisa kepake gitu. Jadi niat aku dari situ sih. Lebih ke fungsionalnya kali ya. Kayak gitu. Jadi orang bakal tetap balik lagi. Seru sih social media kalau kita iniin bikin. Kadang kita bisa untuk entertainment iya. Tapi selain dari sisi entertainmentnya, Aku rasa orang-orang juga bakal cari konten yang bermanfaat untuk mereka. Dan aku fokusnya lebih ke situ sih. Oke. Berarti kalau dari Christy dan Aro, Dua-duanya yang penting itu harus konsisten ya? Betul. Terakhir nih, Buat teman-teman yang mau join SBN, Gimana caranya ya? Buat teman-teman yang mau join SBN, Sekarang stepnya super doper gampang. Cuma butuh 3 step. Pertama, memenuhi kualifikasi. Kedua, isi form. Dan yang ketiga, tinggal duduk manis dan tunggu. Validasi. Oke, jadi aku mau nambahin juga tentang syaratnya. Yang pertama, Kalian harus berusia di atas 17 tahun Atau udah punya KTP. Yang kedua, Kalian harus pastinya seorang beauty enthusiast Dan kalian punya passion di bidang content creating Dan yang ketiga, Instagram kalian itu harus sudah bisnis. Nah, info lebih lanjut, Tinggal langsung aja ke soko.id slash SBN Tuh guys, jangan lupa dicatat ya. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Jadi kita udah banyak tau soal SBN atau Soko Beauty Network. Nah, buat kalian yang pengen jadi kayak Aro atau Christy, Jangan takut buat join ya. Thank you banget yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, Dan turn notification Terus pengen ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal. See you on our next video. Bye! Bye! Bye-bye!